selamat menikmati baik, sekarang kita mulai kita punya soal mengenai geometri jadi ada bagian sisi segi 4 yang ada di dalam lingkaran oke, sekarang kita punya gambar seperti ini, yang di sebelah kanan A, B, C, D dan di mana kita dikasih tahu A, B itu akar 2 B, C itu akar 2 B, D, di sini, tengah ini ya itu adalah 3 akar 3 bagi 2 oke, kemudian A, B, C, A, B, C di sini adalah 120 derajat 120 derajat ya oke, dan yang kita tahu A, D itu lebih besar daripada C, D oke, pertanyaan pertama apa itu A, C? A, C itu saya pakai warna merah ya A, C itu bisa kita dapat dengan menggunakan rumus cos, jadi kita punya rumus cos anggaplah A, C itu adalah emang A, C ya jadi A, C kuadrat itu adalah A, B kuadrat tambah B, C kuadrat ikutan dengan 2 A, B B, C dikali dengan cos yang di tengah 120 derajat kemudian kita punya A, C kuadrat itu kita nggak tahu A, B kuadratnya adalah 2 tambah 2 kurang 2 kali akar 2 akar 2 cos 120 jadi dia minus minus setengah ya, 4 tambah 4 ya 2 kali 2 kali setengah jadi 4 tambah 2 4 tambah bukan 4, 4 tambah 2 jadinya 6 oke, jadi panjang AC disini adalah 6 oke kemudian radius dari lingkaran O ini untuk mencari radius kamu bisa menggunakan garis bantuan ya seandainya kita punya segitiga saya gambar segitiga A, B, C disini ya tapi bukan segitiga bukan saya maunya bukan segitiga tapi segi 4 dimana saya sambungkan dengan O ya saya buat seperti ini jadi segi 4 A, B, C, O oke kalau kita lihat segitiga segi 4 A, B, C, O ini ya karena dia 120 artinya apa lawannya disini itu besarnya akan sama 120 ya atau kalau kamu mau gambar lebih enaknya apa kita bisa buat tengahnya disini ya juga bisa dimana dia 60 60 60 oke kalau gitu enaknya gimana ya saya buat segitiga ini aja lah ya segitiga A, B, O A, B, O ya karena dia tepat di tengah-tengah sini jadi dari 60 derajat dan panjangnya dia adalah akar 2 kita mau cari tahu berapa panjangnya A, O atau B, O kenapa? karena A, O dan B, O itu adalah sama-sama radiusnya oke jadi kita bisa menggunakan apa ya namanya rumus cos sama misalnya kita pakai apa ya disini ya jadi A, O kuadrat A, O kuadrat itu sama dengan A, O kuadrat jadi A, B kuadrat tambah O, B kuadrat kurang A, B O, B dikalikan cos 60 derajat ya A, O kuadratnya itu X kuadrat A, B kuadratnya itu juga X kuadrat ah, c-c-c A, B kuadrat itu adalah akar 2 kuadrat jadi 2 O, B kuadrat adalah X kuadrat kurang 2 kali akar 2 kali X kali cos 60 60 adalah setengah jadinya kita dapat berapa X nya X kuadratnya habis ya dan ini habis kita punya 0 sama dengan 2 kurang habis ya akar 2X jadi kita punya 2 akar 2X sama dengan 2 X itu adalah nah, gue ingat ya akar 2X sama dengan 2 jadinya X itu sama dengan 2 dibagi dengan akar 2 rasionalisasi dikalikan dengan 1 ya kita punya 2 akar 2 dibagi dengan 2 alias akar 2 oke jadi X nya itu adalah akar 2 artinya apa? kamu bisa lihat dari segitiga A, O, B atau A atau B, O, C ini adalah segitiga sama sisi dimana dia punya sudutnya adalah 60 derajat semua dan panjangnya semuanya akar 2 oke jadi kita bisa lihat disini adalah jawabannya akar 2 oke lanjut sudut nomor 2 set X is equal to AD jadi kita punya AD AD kita itu dimana saya hapus dulu ya hapus dulu oke AD itu yang merah sini oke AD kita itu kita pasang X ketika ADB ADB itu disini ya ADB itu sudutnya berapa kamu bisa tahu bisa oke berapa sudutnya kamu cari tahu setelah itu tulis disini berapa kira oke caranya gimana kamu punya sifat dari lingkaran seandainya kamu punya lingkaran dan ada garis apa namanya ada garis segi 4 yang nempel semua di ujung-ujungnya ya nempel sini ya maka sudut yang berhadapan satu sama lain anggaplah sudutnya ini sudut A dan sudut B itu sudutnya besarnya adalah 180 derajat itu pasti oke apapun bentuknya itu maka dari itu kita tahu kalau misalnya sudut ABC itu adalah 120 maka sudut apa namanya CD A ini adalah 120 180 kurang 120 jadi 60 derajat oke nah setelah itu kita juga tahu sifat keduanya seandainya saya punya lingkaran dengan dari ujung sini kedua titik oke seperti ini oke dan titik ini punya garis tengah anggaplah saya punya apa namanya sudutnya itu adalah 30 derajat seperti ini maka dari itu seandainya saya gambar dari sini membuat 30 derajat lagi anggaplah di sini ya maka panjang dari titik tengah sini dan tengah sini set range yang dibuat di 30 derajat ini dengan 30 derajat yang di sini di kanan dan kiri itu sama besar panjangnya garis merahnya sama besar artinya apa kita bisa lihat di sini di AB itu kan akar 2 AB itu akar 2 dan AC itu juga BC juga akar 2 karena dia sama-sama akar 2 artinya apa kita tahu kalau sudutnya yang ada di sini ADB dengan BDC itu besar sama artinya apa kalau kamu pasang ini sudutnya apalah Z jika punya 2 Z itu sama dengan 60 artinya satu sudutnya ADB ini adalah 30 derajat oke jadi sudut ini 30 derajat saya langsung pasang angkanya aja oke ini 30 derajat oke kalau dia punya sudut ADB 30 derajat maka dia akan memenuhi apa namanya persamaan berikut ya nah gimana cara mencari persamaannya yaudah kita kembali menggunakan rumus cos ya dengan informasi yang sudah kita ketahui kita sudah punya 30 derajat kita juga punya panjang BD ya di sini ya dan juga panjangnya akar 2 di sini oke yaudah tinggal kita buat segitiga ADB coba saya gambar terpisah ya ADB akar 2 3 akar 3 akar 3 akar 2 anggapnya kita gak tau berapa ini X lah kemudian kita pasang 30 derajat oke nah saya langsung buat apa ya di sini jadi AB kuadrat sama dengan AD kuadrat tambah BD kuadrat kurang AA2 2AB 2AD BD cos 30 derajat ya AD itu adalah AB itu adalah akar 2 di kuadratnya jadi 2 AD itu adalah X jadi X kuadrat AB kuadrat itu adalah 9 A kali 3 dibagi dengan 4 dikurang dengan 2 kali AD itu adalah X BD itu adalah 3 akar 3 bagi 2 cos 30 jadi setengah akar 3 oke tinggal kita susun enaknya gimana ya gak enaknya ya kerjaannya lah 27 per 4 kurang kurang 3 i nya 3 3 dengan 3 jadinya 3 6 kali 3 kemudian dibagi dengan 3 jadinya 9 per 2 oke kita punya 27 per 4 kurang 9 per 2 2 nya masih ada pindahin ke kanan sama dengan 0 artinya kita X nya kemana X nya menghilang kemana X nya disini ya X nya masih ada 2 ditambah dengan 27 19 jadinya per 4 oke tinggal kita kalikan 4 biar lebih bagus karena kita mau jawaban seperti itu nanti ya jadinya 4 X kuadrat kurang 18 X setambah 19 oke jadi ini jawabannya 4 18 19 ya ini 4 X kuadrat minus 18 X tambah 19 oke jadi ini jawaban untuk E F G H oke untuk untuk pertanyaan berikutnya sama seperti segitiga berikutnya dimana kita punya CD itu sama dengan 8 Y sorry CD itu sama dengan Y disini ya maka dari itu kita bisa menggunakan segitiga BCD ya segitiga BCD saya gambar di bawah seperti ini BCD dimana kita punya garis yang di tengah sama 3 akar 3 bagi 2 kemudian BC nya itu adalah berapa ya akar 2 dan CD nya adalah Y kemudian kita tahu ini 30 derajat maka dari itu kita bisa menggunakan in the same way it follows it follows that Y satisfied jadi juga mengerjakan cara yang sama kalau kamu mau mengulang proses kembali silahkan tapi kamu tahu kalau 2 segitiga ini adalah simetris memiliki angka yang besar yang sama maka dia akan memiliki persamaan yang sama jajabannya adalah 18 19 sama persis oke last tinggal kita cari tahu berapa panjang dari AD dan CD AD dan CD ya jadi kita punya 2 segitiga disitu tinggal kita kerjakan menggunakan rumus ABC kita punya anggaplah kita lanjut kerjakan disini ya dibawah sini oke X1 X2 nya gimana sih ya X1 X2 nya adalah minus B plus minus akar dari B kuadrat minus 4 AC dibagi dengan 2 A minus B nya 18 tambah kurang akar dari 18 kuadrat 3 2 4 3 2 4 kurang 4 kali 4 kali 19 bagi 2 kali 4 jadi 8 nya kemudian 18 tambah 3 2 4 4 19 kali 16 jadi kita gak punya kalkulator di mana di di IJU jadi kamu harus hitung 1 per 1 1 per 1 1 1 4 4 19 jadi 3 4 0 3 0 2 jadi 3 4 3 0 4 bagi 8 tambah dengan tambah kurang akar dari 20 akar 20 per 8 kemudian kita bagi 2 kalau kita bagi 2 jadinya 9 plus minus akar bagi akar 4 akar 5 bar 4 oke jadi kita punya 2 jawaban 9 plus akar 5 bagi 4 atau 9 kurang akar 5 bagi 4 jadi ini adalah jawaban akhir kita untuk 2 AD atau CD 9 plus akar 5 bagi 4 atau 9 kurang akar 5 bagi 4 M N O P Q R baik itu saja untuk video kali ini mengenai geometri ya jadi kalian harus bisa menguasai apa-apa sifat yang dimiliki oleh segi 4 atau segi 3 di dalam lingkaran itu akan sering keluar di soal IJU saya akan ketemu kalian di video berikutnya semangat belajar thank you gampate kudasai sayonara